assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam kawan-kawan sekalian selamat jumpa lagi dengan kami di channel Sahara Tani TV jumpa lagi hari ini ya kita udah masuk pada hari apa ini hari Kamis dini hari jam setengah satu dini hari ini kebetulan saya coba cek ke pasar buah pasar depan bagaimana suasana tengah malam atau dini hari jam setengah satu ternyata seperti ini wah ini saya di tengah-tengah ini tidak ada penampakan sama sekali jadi enggak disini gaya omong tapi saya tidak nyerah saya coba karena nih saya sambil cari buah yang saya cari untuk besok pagi ternyata enggak ada siapa tahu ada karena kan biasanya tuh jam segini itu ada aja tapi untuk bulan puasa ini sepi awan memang ya jadi suasana sepi tapi enggak tahu kita cek saya lewat dari sana tadi ini dari sebelah utara pintu keluar dari pasar buah dan ternyata kita cek sangat sepi sekali sekali suasananya dan areanya sudah bersih sudah di Oh ini ada orang ini ada orang saya coba merapat ini Oh ternyata durian ini kawan ternyata saya ketemu satu-satunya durian yang baru baru datang Hai saya hidupkan senternya ya Hai lampunya saya hidupkan telah Hai ini orangnya Halo Pak ah ini keliling-keliling nggak ada orang sama sekali ini ternyata ketemu dengan petani durian ini ya dan durian ini durian dari mana nih Pak dari desa jimbaran dari desa jimbaran ini dengan Bapak siapa ini Bapak Paito Puspo jimbaran ini masih baru metik kayaknya Pak ya baru tadi pagi waduh seger-seger Pak duriannya Pak Hai nah ini saya flash jadi agak gelap agak ulap atau saya jawanya ya Ayo kita lihat dari depan kita cek aja dulu nenduriannya nggak ada yang pecah dan masih baru kelihatannya tua-tua ini kawan-kawan durian dari kulitnya ini ya Hai baunya sudah terasai dari sini ini baru datang lah ya baru datang ini sepi Pak nggak ada orang sama sekali wasarnya sepi sekali ini ini durian apa ini Pak durian lokal Pak siapa tadi lupa namanya Pak Paito ini ada berapa biji nih Pak 170 buah durian ini banyak yang besar-besar kawan ini langsung baru dari pohonnya ini Pak ya ini sudah banyak yang lepas berarti ini sudah banyak yang matang ini kalau dilihat dari batangnya ini kayaknya kuning di dalamnya nih Pak ya ini kuning ini kawan masih basah ini getahnya masih basah ini terpaksa dipanin Pak ya karena sudah tua ya jadi nggak harus mau lebaran dan kalau nunggu pasaran kan takutnya nanti banyaknya pecah ya jadi dipanin duluan walaupun ini suasananya sepi tetap di bawah siapa tahu ada pembeli ini di harga berapa ini Pak di harga Rp12.000 rutan semua wah murah kawan murah kawan ya kalau seperti ini harga Rp12.000 murah ini kayaknya lho duriannya wah batangnya masih segar ini masih basah kuning berarti isinya bagus kalau begini kawan kalau kering tuh biasanya nah ini basah semua ini berarti bagus semua ini baru potel nih ayah ini sudah banyak yang tua jadi kawan-kawan yang mungkin kebetulan nonton channel Zahratani malam hari ini kebetulan sekali ini saya mencari sesuatu di pasar buah salah satu rempah yang saya cari ternyata masih belum ketemu mulai tadi malam yaitu jahe merah yang saya cari ini kemarin malam ada itu cuma sudah keburu dibeli orang stoknya sangat terbatas tapi sambil ngevlog ya karena sudah terlanjur ke pasar buah tadinya sepi dan ternyata ketemu salah satu kawan kita yang lagi bawa durian masak pohon ini Pak ya masak pohon kalau dilihat dari batang dan juga dari kulitnya sangat bagus sekali di harga Rp12.000 rutan ada Rp170.000 tinggal ngalikan saja jadi pada hari ini jam sekitar jam satuan lah ini jam 1 dini hari hari Kamis sudah masuk hari Kamis ya tanggal 3 April 2024 di pasar buah pasar depan kawan-kawan yang minat bisa langsung datang ke sini Pak ya jadi lokasinya di depan kantor ini kantor pasar ini di tengah-tengah ya karena nggak ada lagi durian jam segini hanya ada durian dari Pak Pak Paito ini Pak Paito oke Pak Paito mudah-mudahan kawan-kawan yang mau cari durian murah pumbung murah ini Pak Paito ya pumbung murah ini silakan merapat ke pasar buah pasar depan malam hari ini juga pagi hari ini di pasar buah tepatnya di depan kantor pasar nah ini kantornya oke baik baik terima kasih Pak Paito semoga laku Pak Paito ya oke oke baik kawan-kawan ya kita ketemu dengan Pak Paito tadi ya yang punya durian petani durian dari kawasan jimbaran puspo dan kali ini saya beranjak mau balik ya ini sepi cuma ada satu saja tidak ada aktivitas sama sekali di pasar buah pasar depan dan ada yang baru datang kenapa harus dipaksakan untuk dibawa ke pasar karena memang duriannya sudah tua kalau ditunda-tunda takutnya nanti pecah atau gimana jadi biar dijadikan uang sama Pak Paito tadi kayaknya dan dan apa itu bisa menjadi uang lumayan untuk lebaran katanya oke baik kawan sekalian jadi itu saja yang bisa sampaikan sekedar nge-vlog aja ya daripada apa itu enggak ada informasi karena lihatnya mau cari-cari cari-cari jahe ternyata kosong dan nanti pagi selalu ada ya setelah subuh kemarin sudah ada namun sudah terlambat baru saja dibawa orang ada tapi kurang di rumah ini saya jalan kaki menuju rumah 500 meter aja di depan sana terima kasih jangan lupa subscribe kawan yang belum ya biar tanpa berkembang lah untuk channel Sahara Tani TV terima kasih selamat menunaikan diri pada puasa semoga badai kita diterima oleh Allah SWT amin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih